Ya, tapi kamu berbangun ya, kamu tidak punya uang ya. Setelah di kota Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat, makmak pengemis viral yang meminta uang secara paksa kepada warga, kini kembali berulah di kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Satpol PP dan Dina Sosial Kota Bogor yang mendapat laporan warga, langsung bergerak dan mengamankan ibu parubaya tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor, Timur, Kota Bogor. Mak-mak ini sempat menolak dan merontas saat diamankan. Namun setelah dibujuk, wanita bernama Rosmini, 56 tahun, akhirnya menurut saat dibawa petugas. Kepada petugas, mak warga Kabupaten Bandung ini mengaku melakukan aksinya di dasari persoalan keluarga. Untuk kami amankan dulu ibunya, kita cari keterangan. Kenapa sih sampai ibu itu hidup di jalan? Dan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan. Setelah itu kita bekerjasama dengan Dina Sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Mak pengemis viral ini kemudian dibawa ke kantor Dina Sosial untuk diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan diserahkan kembali ke keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews Melaporkan. Tim Rescue segera meluncur. Usai mendapat laporan seorang makma yang jarinya terjepit gagang alat pel di perumahan Titian Kencana, Kota Bekasi. Saat tiba di lokasi, jari korban Fakihotun Titiani, 26 tahun, sudah mulai memerah bahkan sempat beberapa kali berteriak kesakitan. Menurut korban, saat kejadian ia sedang membersihkan lantai menggunakan alat pel. Namun tak sengaja, jarinya malah terjepit dan selama 2 jam ia tak berani menariknya karena sangat sakit. Warga segera meminta tim untuk mengevakuasinya dan setelah 5 menit, jari korban bisa dilepaskan. Jadi tangan saya otomatis kayak masuk itu. Nah, saat saya mau balikin tangannya, nggak bisa. Terus udah minta bantuan sama tetangga, sama, kan nambang-nambang warung sama orang lewat juga udah, tapi tetap nggak berhasil. Akhirnya coba membutuhkan bantuan. Tapi alhamdulillah dalam kurun waktu 15 menit, pindah-pindah sampai dan langsung di tangan itu. Petugas mengimbau masyarakat, jika membutuhkan bantuan, bisa menghubungi tim rescue yang selalu siap 24 jam membantu masyarakat tanpa biaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus Melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Nah, selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi lintas Ainyus siang hari ini. Bersama saya, Desvita Bionda, inilah lintas Ainyus siang selekatnya. Sejumlah idol K-pop yang menjadi pemain reality show dideportasi ke negaranya setelah syuting tanpa izin di Pulau Bali. Sebelumnya seluruh artis dan kru program tersebut diamankan petugas imigrasi dan ditahan di hotel tempat mereka menginap. Pemain reality show My Way Package Season 2, Pick Me Trip in Bali yang diamankan adalah personel girl band secret number asal Bali di Takarang, Hyeyon Girls Generation atau SNSD, Bo Myung Aping, mantan member IOI, dan Lim Nayong, penyiar Choi Hae, serta 30 kru reality show. Empat artis dan 27 kru warga negara Korea Selatan serta satu orang WNI tiba di Bali 21 April lalu melalui Bandara Igus Singgur Hanai Bali dengan menggunakan visa on arrival. Mereka dijadwalkan kembali ke Korea Selatan pada 25 April 2024 setelah syuting. Namun karena gagal mendapat izin syuting, pihak imigrasi Singgur Hanai Bali melakukan tindakan keimigrasian. Proses soal wancara yang dilakukan oleh petugas keimigrasian, maka diketahui memang mereka mengakui bahwa mereka telah mengambil kegiatan film dan pada prinsipnya itu adalah mereka telah melanggar ketentuan dengan visa yang telah mereka ambil, yaitu di awal tadi setelah kami sampaikan itu adalah mereka mengambil visa on arrival, ternyata tidak sesuai dengan peruntukan mereka untuk melakukan kegiatan. Saat ini seluruh kru dan artis telah dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya Korea Selatan. Sementara dua orang produser saat ini masih diperiksa lebih lanjut. Dari Denpasar Bali, Indira Ari Ainus melaporkan. Pemirsa seorang anggota Polresta Manado ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil di sebuah rumah mewah di Mampang, Jakarta Selatan. Tangis istri sekeluarga tak terbendung saat jenazah korban dimakamkan. Tangis istri Brigadir RA langsung pecah saat jasad sang suami dimasukkan ke liang lahat di pemakaman umum desa Kalasei Manado, Sulawesi Utara. Bahkan ia jatuh pingsan, tak kuasa menahan duka, kehilangan suami tercinta yang tewas dengan cara tragis. Kerabat dan keluarga turut mengantar jenazah Brigadir RA ke tempat peristirahatan terakhirnya. Brigadir RA tewas diduga bunuh diri lantaran ada masalah pribadi. Sebelumnya CCTV merekam detik-detik seorang anggota Polri dari Polresta Manado, Brigadir RA yang diduga mengakhiri hidup di sebuah mobil di perumahan warga Mampang, Jakarta Selatan. Brigadir RA ditemukan tidak bernyawa dengan luka tembak di kepala. Di lokasi, polisi juga temukan senjata api berjenis HS dengan kaliber 9mm. Tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu pemersa, sebuah mobil city car yang dikemudikan wanita hamil terbalik di sawah usai menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil city car ini terbalik setelah menabrak pembatas jalan dan terjun ke sawah di tepi Jalan Raya Ring Road, Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengemudi mobil yang sedang hamil 8 bulan yang alami luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Mojo Agung. Kecelakan bermula saat mobil melaju kencang dari Surabaya ke arah Jombang. Diduga pengemudi mengantuk saat melintasi jalan menikung hingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur perlawanan lalu terjun ke sawah sedalam 3 meter. Pas di tibungan menabrak median jalan dan sampai keluar dari harus berlawanan menabrak pembatas jalan dan terjun ke sawah sekitar 5 meter. Kacah belakang itu dipecat. Itu bisa menolong kurban. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian yang mengevakuasi mobil tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, Ainus melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa hujan deras dan angin kencang hingga menyebabkan pohon tumbang menerjang wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya puluhan rumah serta satu mobil warga rusak tertimpa pohon tumbang. Sejumlah pohon berukuran besar tumbang hingga menimpas puluh rumah warga di kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten usai diterjang angin kencang. Tak hanya merusak atap rumah, pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil bak terbuka milik warga yang terparkir di halaman rumah. Menurut warga, pohon tumbang terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. Upaya evakuasi batang pohon dan sisa ambruknya atap rumah warga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Kini warga yang rumahnya rusak tertimpa pohon telah mengungsi ke keluarga terdekat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. 131 rumah warga rusak akibat gempa bermagnitu 26,2 yang menggunceng Kabupaten Karu, Jawa Parat Sabtu malam. Warga pun diminta tetap puas pada terjadinya gempa susulan yang disebabkan aktivitas penunjaman lempeng bumi itu. Badan Penanggulangan Becana Daerah BPBD Kabupaten Garut, Jawa Barat mencatat hingga minggu petang kawasan yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mencapai 24 kecamatan yang tersebar di 50 desa. Jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai 131 rumah dan infrastruktur 18 unit. Ada pun kecamatan yang terdampak diantaranya kecamatan Cikajang, Cibalong, Cisurupan, Tarogongkidul, Cibiuk, Banjarwangi, Pamengpek, hingga Ciau dan kecamatan lainnya di Garut. Namun tidak dilaporkan adanya korban yang meninggal dunia sementara korban luka mencapai 6 orang. Dampak dari ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada fasilitas yang harusnya melayani tapi tidak bisa. Jadi kami harapkan dalam beberapa hari mudah-mudahan besok Senin sudah bisa normal kembali. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PPMBG menyebut gempa bumi yang terjadi pada Sabtu malam kemarin disebabkan aktivitas penunjaman lempeng bumi di kedalaman 70 km. Warga pun diminta tetap waspada adanya gempa susulan. Sementara guncangan gempa yang terjadi di Garut juga menyebabkan belasan pasien yang tengah dirawat di RSUD Kabupaten Sumedang berhamburan menyelamatkan diri. Di Jakarta, ratusan penghuni apartemen panik berhamburan hingga keluar gedung. Panik dengan guncangan gempa Garut Pasien di ruang instalasi gawat darurat IGD di RSUD Sumedang beramai-ramai keluar ruangan. Tim medis dan keluarga pasien bahu-membahu mengeluarkan pasien setelah merasakan gempa berkekuatan 6,5 magnitudo. Mereka khawatir terjadi gempa susulan. Para pasien bahkan harus tidur dan istirahat di luar ruangan hingga situasi dianggap aman. Sementara akibat gempa, terjadi kerusakan di sejumlah lantai gedung serta masjid rumah sakit. Tak hanya di Sumedang, kepanikan juga terjadi di rumah sakit swasta Nurhayati di kecamatan Karangpawitan, Garut. Akibatnya para pasien harus dievakuasi ke halaman parkir rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di salah satu perumahan di kecamatan Garut, Kota. Warga berhamburan keluar rumah dan kembali masuk setelah situasinya aman. Sementara di Jakarta, ratusan penghuni apartemen Kalibata City berhamburan saat gempa terjadi. Para penghuni dari berbagai tower segera berkerumun di luar gedung mencari tempat yang aman, usai merasakan getaran gempa lebih dari satu menit. Tim Liputan Ainews melaporkan. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, ruas jalan Lewi Damar Muncang yang menjadi akses ke objek wisata badui lebak Banten, Amblas. Amblasnya ruas jalan ini membuat sejumlah kendaraan sulit melintas. Sejumlah warga membantu pengendaraan yang melintas di ruas jalan Lewi Damar Muncang, tepatnya di kampung Hantap Desa Cisimut, kecamatan Lewi Damar, kebupaten lebak Banten. Sejak diguir hujan pada Jumat malam, jalan tersebut Amblas sedalam 1 meter dengan panjang mencapai 50 meter. Amblasnya ruas jalan menuju objek wisata badui tersebut terjadi dikarenakan kondisi tanah sangat labil, terlebih saat curah hujan tinggi selama 2 hari terakhir. Warga pun mencoba menutup jalan Amblas dengan tanah agar bisa dilalui kendaraan. Hujannya itu jam berapa ya? Jam baru mulai jam 3, jam 3 sore. Sampai jam 8 malam hujan. Kenapa? Untuk kondisi ini sebelumnya bisa dilalui nggak sama kendaraan? Belum, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Untuk saat ini Pak bisa? Iya bisa, sekarang juga bisa. Jalan Amblas ini sudah beberapa kali terjadi, namun kali ini cukup parah hingga sulit dilalui kendaraan. Saat ini pihak PUPR Kabupaten Lebak melakukan penanganan sementara agar kendaraan warga bisa melintas. Dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution, INews melaporkan. Sementara banjir bandang menerjang permukiman warga Nrekang, Sulawesi Selatan. Selain banjir bandang, tanah longsor juga melanda sejumlah kawasan Nrekang. Banjir bandang menerjang sejumlah lokasi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Banjir bandang disebabkan oleh hujan yang menggul kebupaten Nrekang selama beberapa hari terakhir, hingga membuat air sungai meluap. Selain banjir bandang, tanah longsor juga terjadi di kawasan Kulinjan, kecamatan Nrekang. Akibat bencana itu, akses utama jalur transportasi terganggu. Sejumlah rumah warga rusak termasuk rumah di asrama polisi. Sementara maples Nrekang juga tergenang air. Mulai dari Bapak Puang, terus sampai ke daerah Persungai Pabalo, terjadi lopan air, air bandang dari daerah atas, Pemeter 2. Kemudian dari flores, maupun kodim, dan dari bencana alam, telah berupaya untuk mengevakuasi rumah masyarakat yang terdampak bencana. Pihak TNI dan Polri bersama BPBD Nrekang terus mendata akibat bencana tersebut. Petugas dibantu warga juga mengevakuasi pohon tumbang dan materi longsor, serta banjir bandang, yang mengakibatkan akses jalan Trans Sulawesi, Poros Nrekang, Toraja, terganggu. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus, melaporkan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, pengendara sepeda motor menabrak motor lainnya dari arah berlawanan, diduga akibat memotong jalur saat hendak menyeberang jalan. Akibatnya kakek berusia 66 tahun tidak sadarkan diri, sementara penabrak korban kabur. Kamera CCTV merekam peristiwa kecelakaan sepeda motor yang hendak menyeberang, menabrak sepeda motor lain yang sedang melintas di Jalan Poros, Kelurahan Petudai, Kecamatan Turikale, Kepuatan Maros, Sulawesi Selatan. Bukannya menolong, pemotor yang menabrak korban hingga terjatuh dari motor dan tak sadarkan diri, malah kabur. Sejumlah warga yang ada di lokasi langsung menolong korban dan larikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Mijak polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta korban. Diketahui korban, Abdul Rajak, 66 tahun, warga Kelurahan Adutangeng, Kecamatan Turikale, Kepuatan Maros, Sulawesi Selatan. Waktu itu perjalanan dari arah Maros menuju ke Makassar, kemudian ada kendaraan memotong. Akhirnya terjatuh, ini sekorban, kemudian yang memotong ini langsung melarikan diri. Kini kepolisian lalu lintas Polres Maros telah menerima laporan keluarga korban dan masih menunggu itiket baik dari promotor yang menabrak untuk bertanggung jawab. Dari Kepuatan Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa orang hutan yang kerap muncul di sekitar bandara Haji Asan akhirnya dievakuasi petugas dari persembunyiannya di kawasan hutan sampit kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Orang hutan itu terpaksa ditembak menggunakan obat pius. Orang hutan ini terekam kamera petugas saat berkeliaran di kawasan bandara Haji Asan Sampit. Orang hutan jantan berusia 30 tahun dengan bobot 82 kg ini segera melarikan diri usai berjumpa dengan petugas. Kehadiran primata yang dilindungi ini dikhawatirkan mengganggu keselamatan penerbangan. Pihak BKSDA yang sudah memantau keberadaan orang hutan selama beberapa hari segera melakukan rescue hingga ke dalam hutan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena hujan yang mengguyur cukup deras. Orang hutan bisa dievakuasi setelah petugas menembakkan obat pius. Namun orang hutan sempat tersangkut di cabang pohon setinggi 25 meter sehingga petugas terpaksa memanjat pohon untuk menurunkannya. Tadi diperiksa dokter, umur diperkirakan sekitar 30 tahun dengan berat 82,6 kg. Di minggu kemarin, Kamis dan Jumat minggu kemarin, itu ada satu individu orang hutan yang berkeliaran di sekitar bandara dan diduga kuat ini orang hutan yang direkiru hari ini merupakan orang hutan yang muncul satu minggu sebelumnya. Orang hutan yang diberi nama asan ini segera dibawa ke lokasi rehabilitasi untuk dilakukan pemeriksaan awal hingga dinyatakan dalam kondisi sehat. Dari Kabupaten Kota Waringin, Timur Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus melaporkan. Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Masyarakat Indonesia pun siap dobar. Lintas Ainyus siang, segera kembali. Truk pengangkut sapi korban terjun ke jurang di pinggir jalan raya bukit tinggi di Padang Panjang di Kecamatan Sungai Buluah, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mundur Satria Supir Truk saat dalam perjalanan dari Medan menuju Kota Padang dirinya berhenti di sisi jalan untuk mengambil pengisi daya ponsel dari truk temannya yang sedang berhenti. Saat kembali ke truknya, tiba-tiba truk bermuatan 11 ekor sapi korban yang dikendarainya berjalan mundur dan terjun ke jurang di sisi kanan jalan. Ini dari Kota Medan menuju arah Padang dari pula bukit tinggi. Sampai di TKP jalanin tanjakan. Jadi habis ditanjakan, sang sopil berhenti melintir di sisi kiri jalan. Karena sang sopil tidak menaikkan rentangan, lalu mobil ini itu tak mengambil. Akibatnya dua ekor sapi mati, sedangkan sembilan ekor sapi lain yang sempat kabur ke sawah warga berhasil ditangkap dan selamatkan. Sementara kernet truk yang saat kejadian sedang tidur di belakang kursi pengembudi juga selamat, meski truk terbalik dengan keenam roda menghadap ke atas. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, ANews melaporkan. Artis Rio Revan ditangkap aparat polis Metro Jakarta Barat terkait penyalahgunaan narkoba. Rio Revan ditangkap di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi mencinta barang bukti sabu-sabu hingga pil ekstasi. Hasil tes urin, Rio Revan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kepada penyedih, Rio Revan mengaku hilang kembali mengonsumsi narkoba. Seseorang atas nama RR yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan pada saat kami melakukan penangkapan, ada barang bukti, dia tersangka, 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir aparat solam jenis biskop. Seolah tak jerah, dalam hitungan bulan, Rio Revan yang baru keluar lapas pada Februari lalu karena kasus narkoba, kini kembali mendekam di Jerujo Besi dengan kasus yang sama. Hingga kini polisi masih mendalami motif dan dari mana Rio Revan mendapatkan barang haram tersebut. Dari Jakarta, tim Liputan AINUS melaporkan. Pemirsa masyarakat optimis Indonesia bisa menang melawan Uzbekistan di semifinal AFC U23. Doa dan harapan pun disampaikan pihak keluarga agar timnas lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala AFC U23 2024 di Qatar pada Senin malam. Skuad Asuhan Sintai diprediksi menang dengan skor tipis meski tim Uzbekistan bukan lawan yang mudah. Lantaran pernah jadi finalis Piala AFC U23 edisi 2022 dan 2018. Optimis banget itu, pasti menang. Bisa 2-0 lah kira-kira skornya. Pasti. Nah untuk perkiraan skor menurut mas berangannya? 3-1 lah paling. Dan polos Olimpiade serta masuk ke final. Apalagi kan coach STI baru perpanjang kontrak, harusnya lebih semangat lagi kan mengatur. Dan kalau saya lihat sih dari benchnya, dari starternya juga kemis. Doa dan harapan pun disampaikan pihak keluarga pemain timnas agar Indonesia lolos ke babak berikutnya. Lawan siapapun lawannya, harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Untuk pertandingan di semifinal, semoga mereka lolos. Harapan saya timnas Indonesia U23 tetap main dengan kursi tim, dengan bagus. Permainan dengan rapi. Insya Allah, Indonesia bisa menang menghadapi USTAN. Pertandingan semifinal kontra Uzbekistan tergolong krusial karena menjadi penentu timnas mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya Indonesia tampil solid mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10 di babak adu penalti di babak 8 besar lalu. Tim Liputan Nain News melaporkan. Jelang semifinal Indonesia melawan Uzbekistan, kaos timnas diboro warga untuk nonton bareng. Sementara itu MSC Group tegaskan bahwa masyarakat Indonesia diperbolehkan nobar piala AFC U23 2024 selama siaran tersebut tidak diperuntukkan atau dipergunakan secara komersial. Toko alat olahraga di Jelantidar Jember Jawa Timur dibanjiri pembeli. Sejak pagi hingga sore, warga khususnya anak muda berdatangan untuk membeli kaos timnas. Baik ukuran besar maupun ukuran kecil, kaos ragam tim sepak bola itu laris manis. Tak heran omset, toko meningkat hingga 100 persen. Kaos seharga Rp80-120 ribu itu akan dipakai untuk nobar saat timnas versus Uzbekistan sebagai bentuk dukungan. Meski tidak bisa ke Katar. Sementara itu pihak MSC Group selaku pembagang tunggal hak eksklusif lisensi media right and official broadcaster dari Piala Asia U23 2024 mengizinkan masyarakat Indonesia nonton bareng Piala Asia U23 tahun 2024 dengan syarat tidak untuk kepentingan komersial. Sebelumnya banyak ditemukan siaran pertandingan AFK U23 ASEAN Cup 2024 dengan memasang iklan dan sponsor, bahkan mencantumkan QR Code pembayaran. Hal ini tentu disaingkan karena sebagai pemegang hak eksklusif, MSC Group memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak cipta terkait dengan acara tersebut. Tim Liputan AN News melaporkan Tim Nasional Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal pada gelaran Piala Asia 2024 usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Pada gelaran semifinal Piala Asia 2024, Pemprov DKI Jakarta gelar nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tim Nasional Timnas U23 berhasil melangkah ke babak berikutnya yakni semifinal usai mengalahkan Korea Selatan pada gelaran Piala Asia 2024. Dan Tim Nasional Indonesia ini berhasil mengalahkan Korea usai melakukan drama dupenalty dengan diakhiri skor 10-11. Dan Tim Nasional Indonesia ini akan bertemu di babak semifinal, ini akan melawan Uzbekistan dan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa dan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Kemudian di tempat kami melaporkan saat ini yakni di lapangan Banteng, Jakarta, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar acara nonton bareng semifinal antara Tim Nasional Indonesia melawan Uzbekistan. Dan ini berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, mulai dari pendirian stage dan juga sound system. Dan bagi Anda pemirsa yang berencana nantinya akan melakukan nonton bareng, Anda bisa datang juga di beberapa lokasi, yakni di Kebon Siri, ini Center Point, dan juga Wasabe, dan Wolomolo. Kemudian juga ada di kantin karyawan MNC Kebon Jeruk, dan di Kitabar dan Debar, Fak Hayat Jakarta, dan satu lagi di Westin Bali, di Dolek, Next Hotel Jogja, dan Oakwood Hotel Surabaya. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Andri Setiawan, Ahmad Putra, Ainyus, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Bekasi, Jawa Parat terus meningkat. RSUD Dr. Khasbullah Abdul Majid pun dipenuhi pasien yang terindikasi DBD. Lima di antaranya meninggal dunia karena keterlambatan rujukan. Ratusan pasien penyakit demam berdarah denggi atau DBD memenuhi ruang IGD dan ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Khasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Parat, Senin pagi. Lonjakan pasien DBD terjadi sejak bulan Februari lalu hingga April ini. Faktor lingkungan yang kotor dan siklus cuaca yang tidak menentu membuat nyamuk penyebab penyakit DBD berkembang biak. Bahkan sejak Januari hingga Maret ini, sudah ada lima pasien meninggal dunia akibat keterlambatan rujukan. Hingga saat ini pihak RSUD Dr. Khasbullah Abdul Majid telah merawat 402 pasien penyakit DBD, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sudah kebanjiran pasien ya dari sebelum Ramadan, tiga bulan sebelum Ramadan hingga hari ini, pasien-pasien cukup luar biasa datang ke RSUD kami, sehingga kondisi GD kami juga menungkuk dan ruang rawat inap kami juga dalam kondisi yang penuh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi dari Januari hingga Maret 2024, terdapat 1.452 kasus penyakit DBD di Kota Bekasi. Jumlah itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2023 lalu dengan 1.220 kasus. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Pemirsa ribuan warga berebut lima gunungan yang terbuat dari dua kuintal getuk dalam tradisi grepek getuk di Magelang, Jawa Tengah. Kurang dari dua menit seluruh getuk ludas diperbutkan warga. Ribuan warga langsung merangsek memperbutkan lima gunungan yang terbuat dari 200 kilogram getuk di Magelang, Jawa Tengah. Tradisi grepek getuk ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi Kota Magelang ke 1118 tahun. Alasan dipilih getuk lantaran getuk merupakan ikon makanan khas Kota Magelang. Warga yang ikut dalam acara ini pun mengaku sangat senang meski harus berdesak-desakan dengan warga lainnya untuk mendapatkan getuk. Getuk sendiri dibuat dalam lima gunungan yang bermakna Kota Magelang dikelilingi lima gunung, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Gunung Tidak. Sebelum diperbutkan semua gunung sempat didoakan di Masjid Agung Magelang, kemudian diarak menuju alun-alun. Diarapkan dengan kegiatan ini mampu menarik wisatawan untuk berwisata ke Kota Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fuji Hartono, ANYUS melaporkan. Ular King Cobra sepanjang 3,5 meter masuk ke teras rumah dan mengagetkan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Jakarta, ular sanja sepanjang 5 meter dievakuasi tim damkar dari gudang rumah warga. Kemunculan seekor ular King Cobra gegarkan warga di Jalan Dulin, Kandang, Kecamatan Jekan, Raya, Palangkaraya. Khawatir ular berbisa tinggi ini menyerang, warga segera melapor ke petugas damkar untuk dilakukan rescue. Prosesi evakuasi pun berjalan alot, karena ular bersembunyi di balik lemar di samping rumah hingga terpaksa disemprotkan cairan kimia. Setelah selama hampir satu jam, ular King Cobra berwarna hitam kehijauan ini bisa ditangkap menggunakan alat penjepit hingga mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya. Penghuni rumah mengaku melihat ular saat hendak memasak di dapur. Masak tuh, tapi tiba-tiba, konakan saya yang kecil bilang, ada ular, ada ular. Nah, saya kira itu ular kecil aja. Kalau biasanya kan ada ular kecil-kecil aja yang datang. Pas dengar-dengar, papa-papa ular, ternyata ular kobra lewat dari jendela kamar saya. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular King rencananya akan dilepas kembali ke hutan yang jauh dari pemukian warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Dengan menggunakan alat khusus atau tongkat penjepit ular, empat personil rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha menangkap seekor ular piton dengan panjang 5 meter di gudang rumah warga di Jalan Haji Yahya, Cipinang-Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Ular sempat berontak dan melakukan perlawanan kepada petugas. Namun petugas dengan keahlian khusus akhirnya dapat menangkap dan mengevakuasi ular tersebut. Belum diketahui penyebab ular tersebut bisa bersarang di gudang rumah warga. Namun keberadaannya sempat membuat panik dan takut penghunir rumah. Setelah ditangkap, selanjutnya ular dibawa ke kantor pemadam untuk diserahkan ke penampungan reptil atau kebun binatang. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Pemirsa seorang mamat ditangkap pedagang pasar kayin pati Jawa Tengah lantaran nekat belanja menggunakan uang palsu. Dan saksikan informasi selengkapnya dalam jurnal Lintas Anyu Siang sesaat lagi. Saya Des Vita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang pasar kayin pati Jawa Tengah menangkap seorang emak-emak yang berbelanja menggunakan uang palsu pecahan 50 ribu rupiah. Sebelumnya pedagang tidak curiga. Namun saat pelaku berbelanja ikan, uang yang digunakan terkena percikan air dan seketika berubah warna. Pelaku sempat kabur namun berhasil diamankan pedagang dan diserahkan ke polisi. Kami menemukan 60 lembar uang pecahan 50 ribuan dan 28 lembar uang pecahan 100 ribuan yang sementara ini kami duga itu adalah palsu. Sekilas uang palsu pelaku mirip uang asli namun ketika dipegang terasa seperti kertas biasa. Selain itu nomor seri pada uang pecahan 50 ribu dan 100 ribu semuanya sama.